yo selamat datang lagi di channel gua thank you yang udah nonton sama Pris ini nah hari ini gua merealisasikan keinginan kalian-kalian yang bang ganti motornya sama firing lagi ganti lagi ganti lagi oke Vexana udah kejual udah sold kemarin malem ini sih kemarin malem ya kemarin udah laku dan sekarang gantinya ini oke sesuai judul di thumbnail ini gua beli GSX cuma Rp14.500.000 hahaha Rp15.000.000 murah banget ya tapi ya kondisinya kayak gini sebelah sendiri kacau sih parah sih jadi kenapa gua ambil ya biar jadi konten aja kalau misal beli yang bagus langsung kan enggak ini ya enggak seru ya jadi dibangun dari awal lagi kayak yang motor dulu kan modif nyaman harian gitu-gitu nah ini juga sama dari nol banget ya harga segitu gimana bang apa aja minusnya banyak hahaha parah banget minusnya parah cuman gini kenapa gua berani ambil karena gua udah cek juga bulat-balik si mesinnya itu udah masih oke mesinnya tuh masih bagus kelihatan dari fisiknya terus dari suaranya gue tes kayak juga mesti oke banget tuh mesinnya masih kering banget kalian bisa lihat di sini kilometernya baru 2400 perak ya artinya si mesin masih oke banget lah gitu ini keluaran tahun 2018 2018 akhir ya 2018 sekarang 2021 udah mau akhir dan kilometer masih 2000 katanya sih ini semenjak jatuh ini bekas jatuh guys ini katanya semenjak jatuh jatuhnya digang gitu gang turunan gang dia kaget ada motor dari lawan arah dia jatuh motornya kayak serodotan gitu kebawah jadinya terguliatin rusaknya apa aja gitu nah karena mesin aman terus tang tangnya juga aman dia segitiganya aman kalau misalnya abis jatuh kan biasanya kayak miring ke kiri atau miring ke kanan atau enggak jadi kayak klotok-klotok sih apa si tangnya ini enggak sih nyaman nah itu harusnya gua ambil yang kedua sih alasan pertamanya murah alasan pertamanya murah Oke langsung gua liatin aja minusnya apa nah mulai dari depan mulai dari depan ya ini plat nomor udah kayak kayak apaan tahu deh kayak habis tempur ya lihat oke ya Oh udah penyon-penyon gini karena dia bekas jatuh dan yang lebih parah coba yang lebih parah harus lihat sini kameranya kesini deh lihat di belakang ini di belakang plat nomor ini di kuncinya bukan sama baut tapi sama seng guys jadi suaranya terut di jalan ini juga mau copot nih kelihatan ke sini sini depan nah ini parah banget ya kelihatan nggak nah gila bukan pakai baut geng parah ini kecet segini kecet segini dari depan ini kreisnya sebelah kiri dia jatuhnya di sebelah kiri jadi ini rusak pasti ini juga rusak ya ini masih aman ini recetnya kayaknya diganti deh nggak tahu eh nggak juga nih juga rusak sih nah kesini yang lebih parah ini patah sih enggak cuman baretnya parah banget sampai dulu ke sini bagian itu aman Oke lanjut ke sini bodi belakang dari sini mulus di sini patah ya lihat patahnya ya patah ninjoknya kena dikit tapi enggak sampai robek untungnya nah disini juga Hai nah ajaibnya sebelah sini kan ini mulus banget si blok mesinnya tuh mulus banget musiknya baru banget gitu nah ini gua dapet dari sananya karena sisanya hancur kata jadi dia beli ini new racing ini original katanya Oke ini masih aman dan ini sih masih nih tuh ini ada ya barit-barit dikit ini arnya masih mulus oke pelak masih mulus Oke belakang sini nih ini lampu stain belakang hancur enggak hancur sih beset cuma enggak banyak sih gitu ini sparkboard belakang aman Oke ke bagian sebelah sini kenal pot ya ini sih katanya karena dirumahnya di gang sempit jadi ini sering banget nabrak-nabrak tembok tetangga gitu nah ini juga sama termasuk ini Oke ini juga udah ganti sepasang Nah kalau dari bodi sini ini sih mulus enggak terlalu mulus juga sih oke ada lecet-lecet bukas apa sepatu gitu-gitu tapi bisa hilang sih enggak ada yang rusak ini juga masih aman ini belum dicuci katanya udah dua bulan enggak dicuci kotornya begini gila ya eh dua bulan dua tahun dua tahun enggak dicuci parah nah yang kanan dia dia nggak bilang ini kenapa dia juga lupa dia ngerasa nggak pernah jatuh yang kanan tapi ini patah ya kayaknya nabrak tembok atau apalah gitu ini patah parah nah ini masih mulus nah seperti yang kalian lihat ini blok mesinnya masih sangat hitam ini masih mulus parah sih ini kalau dicuci udah kincolong banget ya baru 2000 km lah oke lanjut ke ini scene aman nah ini juga laca-laca gitu kalau untuk velg aman ban juga masih gondrong banget ini bener-bener 2000 km tuh dia bener-bener jujur kelihatan nggak setting reset-laca kumpetnya karena handle master rem dan kuklinya itu rusa ampun ya patah setelah kayaknya dia gantinya sama Brembo Brembo RCS Corsa Corta gila nggak kawainya parah anjir ini gue nggak berani ngebut dulu ya di jalan karena parah sih ini ini nggak rekomen banget lah katanya sih dia beli cuma 200 ribuan dua master rem sama si offset triplingnya jadi nah ini juga udah karatan ya gitu lah jadi gue nggak berani nggak berani tancap gas dulu gitu ini juga gue agak malu sih kalau bisa berhenti di perempatan di lampu merah gitu banyak yang ngelihati gitu oke sorry agak berisik karena gua disini lagi di tempat Vipero racing jadi mau project pertama gue project kedua gua mau set velg ini jadi biar kelihatan lebih fresh Oke lanjut ke kupling ya ini kupling kampret banget Pak kemarin ya kemarin waktu gua service si baut ininya tuh copot Pak gila nggak ini tuh nggak dikasih baut dalamnya nah akhirnya ketah untungnya ketahuan kebayang kalau misalnya lagi cepat terus bautnya copot udah wassalam ini kupingnya nggak ada kok parah banget pokoknya kalau nah tadi terus kemarin ya gua kasih baut aja ini gua beli baut gitu ini parah sih kocak sih untuk minusnya itu aja sih yang lainnya mesti kayak apa bodi kasarnya tuh masih bagus masih hitamnya tuh masih bagus Hai jadi ya produk pertama gua hal yang gua lakukan adalah Hai malamnya gua ambil ini motor nah besoknya siang-siang gua langsung ke dealer Suzuki nya gua cek semua mesin eh total bodinya dicek juga stang dicek terus ya Nah pengereman juga dicek pokoknya overall semuanya dicek eh hasilnya enggak ada masalah sama sekali paling apa ya si montirnya itu iya montir bilangnya sih modern bilang eh ya teknisi sorry teknisinya bilang kalau stangnya tuh agak agak dominan ke kiri gitu tapi udah dua hari ini gua coba gerak jauh enggak sih enggak enggak kerasa jadi masih aman lah gitu Nah jadi kemarin gua baru ganti busi oli ya kan filter oli masih bagus masih layak sama ini beli body gua overall body semuanya gua ganti dan itu lumayan murah semuanya tuh kalau enggak salah 500-600 ribuan strippingnya tuh 150.000 jadi gua udah beli semua tapi inden ininya tuh satu minggu itu sampai satu bulan lamanya gitu sorry kalau berisik ini ada mesin kompresor kayaknya Iya ini kompresor atau apalah mesin untuk untuk kecet gitu oke nah jadi gitu guys ini motor bener-bener minus dari minus ya gua ntar mau bangun jadi asik ada konten lagi nanti ada konten belajar coupling lagi hahaha dengan motor yang baru ya begitu aja sih guys jadi sekarang rencananya gua mau repaint velg jadi warna apa ya nanti kalian bakal lihat sendiri gitu jadi ya oke kita balik lagi jadi anak fairing ya sementara gitu aja mudah-mudahan enggak lama gua untuk ngebangun ini jadi tetap tonton video gua dan bye thank you buat Irfan yang udah videoin dah totally ya Terima kasih telah menonton!